Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue mau masuk ke segmen Battle Skincare Gue mau membandingkan 2 produk Brightening Moisturizer yang viral banget ya Yang pertama, dari Skora Moisturizer Yang akan gue bandingin dengan The Originate Brightening Moisturizer Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke Battle videonya Gue mau bahas dari segi packaging dulu ya Untuk The Originate, dia itu ada di jar plastik yang kokoh gini Dan tutupnya juga plastik berwarna putih Di atas tutup ini ada emboss The Originate ya teman-teman cakep banget Kualitas plastiknya juga kokoh banget gitu teman-teman, kayak akrilik Kalau kalian mau pake tinggal kalian buka Dia itu berkapasitas 50 gram dan dijual di Rp48.000 Sedangkan untuk Skora Moisturizer Dia itu packagingnya ada di botol Kayak gini teman-teman berwarna pink ya Soft pink gitu Kalau kalian mau pake tinggal kalian pencet Karena dia tipenya pump gitu teman-teman Berkapasitas 100 ml dan dijual di Rp59.900 Kalau dari segi isi dan harga Udah jelas Skora Moisturizer ini jauh lebih murah Karena dia itu isinya lebih banyak ya, dua kali lipat dari The Originate Dan segi packaging juga gue lebih suka packagingnya Skora Karena dia itu lebih bisa ngejaga hijenitas dari produknya Oke sekarang kita bahas dari segi tekstur produk Untuk The Originate Brightening Moisturizer ini Dia tuh teksturnya lebih ke gel cream ya teman-teman Gel creamnya juga udah yang padat gitu Bewarnanya udah agak putih Tapi diratainnya masih oke banget Masih gampang, gak lengket Dan juga cepet banget menyerap Dia tuh gak ada wangi mengganggu Sensasi dipake juga enak banget Gak bikin kulit greasy, gak bikin kulit lengket Dan juga dia tuh melembabkannya oke gitu ya Sedangkan untuk Skora dia tuh teksturnya lebih ke gel bening teman-teman Gel bening yang agak mirip dengan aloe vera gel Saat diratain juga gampang banget Dia tuh akan kayak langsung berubah jadi air Masih lumayan cepet menyerap Gak ada wangi yang mengganggu ya Masih oke banget Dan juga dia gak lengket Lumayan melembabkan Dan dia tuh ada sedikit sensasi dinginnya saat kalian pake ya teman-teman Walaupun bukan dingin mint gitu Tapi masih lumayan sih Overall kalo dari segi tekstur produk Sebetulnya keduanya gue suka banget teman-teman Karena gak ada sensasi yang aneh-aneh Melembabkannya oke Dan juga gak bikin kulit gue jadi minyakan Atau malah kusang gitu ya teman-teman Cuma di beberapa orang gak terlalu bisa pake The Origin Note Karena dia tuh super melembabkan ya Mungkin kalo kalian yang punya tipe kulitnya berminyak Atau yang super oily Kalo pake The Origin Note Jangan terlalu banyak Karena dia super melembabkan Beda dengan si Skora Skora tuh Karena dia tipikal teksturnya tuh lebih ke gel bening Dan kalo kita ratain akan kayak berubah jadi air gitu Dia akan lebih aman dipake di semua tipe kulit ya Cuman untuk kalian yang kulitnya kering atau normal Agak sedikit kurang melembabkan gitu ya Kalo dibandingkan dengan The Origin Note Brightening Moisturizer Oke sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk Untuk kandungan lengkap keduanya akan gue insert disini Kalian bisa screenshot untuk baca-baca Cuman jelas karena mereka berdua Menurut gue sebetulnya fungsinya tuh sebagai Brightening Moisturizer Si Skora ini pake 5% niacinamide Sedangkan untuk The Origin Note tuh Dia gak nyebutin sih Berapa persen niacinamide-nya Tapi lumayan tinggi Karena kalian bisa lihat sendiri Di packaging-nya niacinamide-nya tuh menjadi jualannya ya Kalo dari segi agen pencerahnya Yang gue baca Si Skora ini memang dia pake 5% niacinamide Itu aja sih yang gue tau Sedangkan untuk The Origin Note dia tuh pake niacinamide Ada alfa-arbutin, tranexamic acid Ada lycolares extract Dan juga simwhite 377 Untuk kandungan kayak syuting effect-nya Yang bisa membantu untuk menenangkan kulit Skora dia tuh pake lactobacillus vermenlicate Witch hazel dan juga bivenom Sedangkan untuk The Origin Note dia tuh pake Alantoin dan juga aloe vera Yang duanya bisa dipake pagi dan juga malam ya temen-temen No alcohol, no paraben, no fragrance, no essential oil Oil free Untuk Skora dia itu non-comedogenic dan fungal acne safe Sedangkan untuk The Origin Note Dia tuh masih ada potensi comedogenic-nya Walaupun rendah ya Dan juga dia tuh gak fungal acne safe Oke sekarang kita bahas dari segi efek produk Jujur keduanya tuh bekerja dengan sangat baik di kulit wajah gua Cuma gua bisa liat perbedaannya yang lumayan signifikan Kalo temen-temen yang permasalahannya kulit kusam Terus kalian juga mengalami dehidrasi kulit Menurut gua kalian akan lebih cocok pake The Origin Note Brightening Moisturizer Karena dia super melembakan dan juga dia bisa mencerahkan kulit wajah Membantu mengurangi bekas-bekas jerawat Dan juga bisa meratakan warna kulit temen-temen Cuma dia agak beresiko kalo buat temen-temen yang kulitnya berminyak atau yang berminyak banget Karena setelah pengetahuan gua dari komen-komen kalian di videonya The Origin Note Brightening Moisturizer Banyak yang ngalamin kulit kusam atau kulit yang super minyakan ya Karena memang dia punya kemampuan melembakannya oke banget gitu Sebetulnya bisa disiasatin dengan jangan pake terlalu banyak ya temen-temen Sesedikit mungkin Yang penting kalian dapet kelembapan di kulit wajah kalian gitu loh temen-temen Cuma kalo kalian mau cari alternatifnya Kalian bisa cobain Skora Moisturizer Dia tuh kemampuan melembapannya oke kalo menurut gua Karena kulit gua kombinasi ya Jadi Skora tuh udah cukup banget melembapkan Cuma untuk kulit yang kering atau yang normal Menurut gua kalian akan butuh sekitar 2 layar temen-temen Untuk dapet kelembapannya oke gitu ya Dia tuh kemampuan untuk mencerahkannya Menurut gua gak terlalu signifikan gitu Beda dengan The Origin Note Tapi kelebihannya Skora ini Dia tuh bisa membantu untuk meredakan kemerahan di kulit wajah Membantu mempercepat proses penyembuhan jerawat Dia tuh kalo kalian jadiin base sebelum pake retinol Ataupun exfoliating serum Ini akan epic banget temen-temen Kalo kalian yang tipe kulitnya berminyak Atau super berminyak Skora sih bisa menjadi alternatif buat kalian Karena dia melembapkannya oke Tapi gak bikin kulit gerisi Dan dia juga bisa memperbaiki tekstur kulit wajah Kesimpulannya untuk battle 2 produk moisturizer viral ini Jujur gua tuh sebetulnya gak bisa memenangkan gitu ya Gak bisa pilih mana yang lebih baik gitu Karena balik ke kebutuhan kulit Kalo kulit wajah gua lagi kusam Lagi banyak bekas jerawatnya Gua akan pake The Origin Note Brightening Moisturizer Karena dia lebih potent gitu Untuk mencerahkan kulit wajah gua gitu temen-temen Sedangkan untuk Skora dia tuh akan gua pake Saat gua mau pake produk retinol Ataupun exfoliating serum Atau setelah gua exfoliasi gitu temen-temen Karena dia tuh punya kemampuan untuk kayak Meredakan kemerahan di kulit wajah Bisa juga membantu mempercepat proses penyebuan jerawat Meratakan tekstur Dan juga bikin kulit jadi lebih plump gitu loh temen-temen Dan tekstur produknya yang super ringan Kayak gak pake moisturizer Karena jadi kalo saya pake dia ini Kayak abis cuci buka Muka tuh seger banget gitu loh temen-temen Kalo dari beberapa kelebihannya sih Memang kecenderungannya gua akan lebih suka Skora Moisturizer ya Dibandingkan dengan The Origin Note Brightening Moisturizer Tapi bukan berarti dia tuh akan gua skip Karena dua-duanya tuh punya kemampuan yang oke banget Kalo lagi dehidrasi Gua akan lebih milih si The Origin Note sih Karena dia yang super ngelembapin kulit wajah Kalo misalnya gua lagi abis exfoliasi Dan gua ngerasa kulit gua tuh agak kering Gua akan pilih si The Origin Note Karena dia bisa ngelembapin kulit gua banget Tapi kalo kalian misalnya Mau mengirit budget untuk skincare Untuk beli moisturizer Kalo bisa beli Skora sih Karena isinya banyak banget Dan dia akan lumayan irit ya temen-temen Plus dia tuh super hygienis gitu produknya Karena kita ngeluarnya di pump Gua ga tau sih apakah Moisturizer yang teksturnya kayak Dawn Gelid ini bisa dibikin Dalam bentuk pump Atau bisa mungkin lebih bagus Di dalam bentuk tube gitu ya Karena kita kan ga perlu Bersentuhan langsung dengan produknya ya Kalo diajar kayak gini tuh Agak takut terkontaminasi aja sih Oke dan temen-temen itu Begitu dulu battle skincare Untuk edisi kali ini Kalo temen-temen yang udah pernah pake keduanya Boleh banget share pengalaman kalian Di kolom komentar ya Kalo kalian bisa dapet tanya Juga feel free banget Untuk tulis di kolom komentar Kalo kalian suka video ini Boleh banget klik tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gua Dan kita ketemu lagi Di video Dunia Andri Berikutnya Bye-bye